Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar setiap daerah menaikkan produksi berasnya sebesar 5% untuk mencapai tahap suasembada pangan nasional. Terima kasih telah menonton! Presiden juga berjanji akan mencatat dalam lembar sejarah negeri ini bagi para gubernur dan bupati yang bisa mencapai target karena telah membangun kesejahteraan rakyat Indonesia. Di bawah Kabinet Indonesia Bersatu yang saya pimpin, saya kembali membulatkan tekad tentu dengan dukungan dari para gubernur, bupati dan wali kota untuk melakukan revitalisasi pertanian. Salah satu tujuan dari revitalisasi itu ialah untuk meningkatkan kemampuan kita menjaga ketahanan pangan nasional dan meningkatkan produksi pertanian agar kita mampu bersuah sembada. Saya amat senang ketika mendengar penjelasan gubernur Maluku dua minggu yang lalu dan dialog dengan petani, salah satu hasil yang makin konkret dan nyata dari upaya besar kita melakukan revitalisasi pertanian, kehutanan dan perikanan adalah makin meningkatnya. Selanjutnya, produksi pertanian di beberapa daerah termasuk yang ada di Pulau Buru. Dengan peresmian perluasan pabrik pupuk kujang dari kapasitas 570 ribu ton menjadi 1.140 juta ton dan diharapkan bisa meningkatkan produksi pertanian terutama Palawija. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan badan usaha milik negara harus benar-benar bisa dikelola secara profesional dan meninggalkan perilaku lama yaitu KKN yang merusak. Pabrik pupuk kujang di Cekampek Karawang, Presiden mengatakan melakukan KKN seperti melakukan markup atau pembelian barang fiktif oleh pimpinan BUMN kepada penguasa atau penguasa mengajak pengusaha dan BUMN untuk berkolusi telah merusak BUMN sehingga tidak memberikan keuntungan bagi kemajuan negara. Bahkan malahan menjadi beban negara. Presiden meminta agar perusahaan BUMN memberikan keuntungan dan mengharapkan pengenolaan keuangan perusahaan BUMN terus ditingkatkan agar dapat memberikan keuntungan kepada negara. Khusus bagi pimpinan PT Pupuk Kujang, Presiden meminta agar uang rakyat yang dipakai dalam pembangunan pabrik pupuk dikelola secara transparan dan akuntabel sehingga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Ditandaskan Presiden sebagai BUMN, PT Pupuk Kujang harus mempertanggungjawabkan dana sebesar 2,7 triliun rupiah yang dipakai untuk membangun pabrik tersebut sehingga benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.